Dalam situasi di mana ada keterpecahan kepemimpinan di kalangan umat Islam, ya ada dambaan hanya tokoh yang dianggap menyuarakan aspirasi mereka. Dan Habib Rizik ini merupakan salah satu tokoh yang kemudian diidolakan oleh banyak orang, walaupun juga ditolak oleh sebagian yang lain. Tapi paling tidak beliau ini menjadi fenomenal, artinya selama beliau konsisten dalam pendirian politiknya, maka beliau akan menarik simpati banyak orang, tapi sementara pemerintah juga bisa mengambil langkah-langkah untuk menghancurkan beliau, seperti berbagai tuduhan kriminal, termasuk juga kejahatan, pornografi, dan lain-lain, yang umat Islam sendiri tidak percaya Habib Rizik merakukan itu. Tapi kelihatannya sesuatu yang sengaja direkayasa. Nah, sampai sekarang Habib Rizik melakukan komunikasi politik yang baik dengan banyak pihak, dengan kelompok-kelompok umat Islam, termasuk juga kekuatan-kekuatan politik, dan kadang-kadang juga memberikan saran pemecahan bagaimana mengatasi suatu permasalahan yang sedikit banyaknya pikiran-pikiran beliau itu menjadi bahan diskusi di kalangan tokoh-tokoh Islam.